Asosiasi Aglunema Nusantara Tanggerang Raya menyelenggarakan Latber Perdana Minggu 20 Maret 2022. Empat kategori yang akan dilombakan, kategori juvenil, tugal dewasa, rumpun bebas, dan juga kocin. Aglunema Mahalim Jaya! Yes! Dengan hadiah puluhan juta, piala bergengsi, dan juga dorpres menarik. Satu! Melihat apresiasi para pecinta tanaman hias terhadap Aglunema yang diselenggarakan kontes Latber oleh cabang Asa Tanggerang. Untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang hadir pada acara ini banyak sekali. Dari para penghobi, para pecinta tanaman hias, dan yang pasti dari para pemilik norseri. Dengan aneka ragam macam warna Aglunema yang cantik-cantik dan yang pastinya sudah pilihan. Dan kita lihat kontes ini yang akan diselenggarakan pada hari ini Minggu 20 Maret 2022 di Taman Wisata Situ. Terima kasih telah menonton! Semangat Aglunema! Salam Aglunema! Semoga makin dicinta sama masyarakat dan pencinta Anglunema semakin banyak di Indonesia ini. Salam Aglunema! Di sini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Lebih nutrisinya lebih tinggi. Bukan nutrisi, proteknya lebih keras. Lebih cepat. Untuk kategori juvenil, 135 pot. Buat yang lain ditunggu sampai jam 12. Untuk di kelas coaching, meja panitnya sudah menerima sekitar 33 kontestan. Untuk di kelas coaching, 33 kontestan. Melaksanakan lelong kepada Mbak Adi ini. Terima kasih telah menonton! 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 Yang pertama, kami mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman di ASA di Tangerang ini yang telah menyelenggarakan laber. Laber Aglunema untuk wilayah Tangerang Raya ini. Saya melihat kekumpakan teman-teman di Tangerang Raya ini cukup luar biasa. Sehingga kami berharap dengan kehadiran teman-teman ASA di Tangerang Raya ini agronima di sini bisa tumbuh berkembang dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat ini satu hal yang positif tentunya dan kemudian ini sudah kita bisa lihat bahwa responnya luar biasa dalam arti jadi di sini kan adanya COVID ini merupakan jadi secara tidak langsung jadi itu hal yang bagus dalam arti orang jadi kemudian itu lebih punya banyak waktu untuk di sini katakan menangani dan itu tanaman-tanaman yang ada yang kemudian itu jadi di sini katakan objek dari hobi dia nah dengan kemudian itu adanya komunikasi yang kemudian itu terjadi seperti sekarang ini itu kan jadi pertukaran informasi yang menyangkut jadi cara menanam dan sebagainya dan kemudian itu cara mengembang biarkan dan sebagainya kan jadi lebih mudah kemudian itu lagi katakan diakses karena kemudian itu tadi adanya kemudian itu di sini komunikasi kita bersama dan di sini dengan melihat di sini banyaknya tanaman-tanaman yang cantik-cantik yang ditampilkan ini kan membuat kemudian itu di sini gairah dari para kemudian itu hobi baru itu hobi baru itu jadi lebih tentunya katakan berkembang lagi oh iya saat ini saya sudah ada di situ bintung menyaksikan kontes yang acaranya ada kontesnya saya melihat apa namanya minat masyarakat sangat luar biasa pengunjungnya sangat banyak dan dia mengikuti kontes juga sangat banyak dan ini sangat apa ya menyenangkan sekali bahwa Agurima nampaknya sudah menjadi impian para masyarakat di Indonesia di Jakarta barangkalinya kalau saya lihat pengunjungnya luar biasa dan ini Pak Greg juga hadir dari bapu saya adalah ibu Greg saya juga kenal dengan siapa Pak Greg dia adalah bapak Agurima dia juga hadir di sini mengutuk beri meneku ya pada hari ini hari yang cerah suasana di sini juga sangat meriah pada lakber di Tanggerang di Tanggerang ini peminatnya berdua banyak saya juga berterima kasih kepada pencinta-pencinta agronema yang ikut ikut memeriahkan acara ini tadi sebelum penutupan pendaftaran kontes sudah sudah terdaftar hampir 400 peserta hampir 400 peserta luar biasa kali ini sampai hampir 400 peserta luar biasa saya senang sekali dan panitia juga bekerja dengan sinap terima kasih acara acara lakber ini sangat luar biasa luar biasa dan apa namanya saya gak sangka peminatnya pesertanya sangat membludak luar biasa untuk sekali ini dan pertama kali ini saya lihat bagus sekali ini banyak sekali pesertanya yang pencintanya juga banyak sekali yang datang ke pasal tanggalan ini mudah-mudahan ke depannya semakin maju dan ada kekurangan sedikit-sedikit itu biasa dimana-mana juga ada dan ya mungkin ini peminanya Bapak Lukman ini mungkin sesuai dengan arahan beliau ke depannya supaya lebih ditingkatkan lagi dan yang sudah bagus ditahankan mungkin itu yang dapat saya sampaikan mungkin dari Bapak peminanya ya kebetulan terima kasih Omoyo kebetulan saya ketua pembina Tanggrang Raya dari DPP DPP Besar saya seperti yang Omoyo sampaikan ini saya pikir pertama kali ya kontes untuk tingkat LATBER dihadiri para sesokuh Omoyo yang tadinya nggak mau diwancar aja mau jarang-jarang Pak Greg Cain luar biasa dan Animo saya pikir karena mungkin ini euforia ya adanya di Jabotabek Tanggrang Raya Tanggrang Gintung kan deket dari pusat sehingga nanti saya tanya-tanya bahkan bukan nursery saya pikir ada 50% itu hobi hobi yang ikut acara ini mungkin itu karena puasa mereka untuk acara-acara yang terlalu lama ya Mbak Indah ya jadi Animo-nya luar biasa mungkin yang seperti ini tentu kita jaga dan kita tingkatkan ya memang ada beberapa kekurangan tapi itu kekurangan itu jika di kemudian hari bisa diperbaiki gitu Mbak oke ini satu momen satu kontes yang bagus ini yang hadir banyak sekali pesertanya pun di atas 300 artinya ini sangat meriah dan saya pikir ini adalah satu semangat yang harus kita hargai apresiasi tetap semangat untuk Mas Eko dan teman-teman ya sip antusias para pecinta tanaman hias dan para penghobi semakin siang bukan semakin surut melainkan semakin banyak yang berdatangan dan di samping kanan saya sudah ada agronema-agronema cantik yang sedang dijurikan dengan juri-juri hebat dan sedang dimilai dan di sebelah kiri saya sudah ada pelelangan jenis-jenis tanaman hias agronema dengan antusias para pecinta tanaman hias yang juga semakin banyak dan untuk para sahabat indah sama-sama kita saksikan bagaimana kemeriahan acara latber dari asat pangkera terima kasih buat teman-teman semua atas persipasinya terhadap agronema padahal ini cuma lakmur tapi sangat-sangat ramai sekali agronema-agronema terbaik dari para penghobi dari para pecinta tanaman hias dan juga para pemilik nurseri di belakang saya sudah berderet jenis-jenis tanaman hias agronema yang cantik-cantik yang rimbun-rimbun dan yang pasti sudah pilihan untuk para sahabat indah selalu datang untuk acara-acara kontes agar bisa melihat langsung jenis tanaman hias yang paling menarik dan paling indah dan semoga saja informasi ini bisa bermanfaat kemeriahan pada acara hari ini bukan hanya saja kontes lelang dan segala ajang silaturahmi tapi juga ada bazar-bazar tertentu yang akan kita lihat apa saja sih jenis-jenis yang dijual di sini dari bazar yang diselenggarakan oleh Asa Tanggerang yaitu Latber kita akan lihat stun-stun yang tersedia di Latber Asa Tanggerang dan sudah bersama kita dengan Pak Kamilin biasa dari Udin Agronema Udin Agronema ini bukan lapok ya ini apa aja yang dijual untuk basarnya kita bawa media sultan biasa Mbak Indah media sultan ya media sultan selalu kita bawa ya media nomor 1 dari Udin Agronema yang sudah difermentasi dan harganya berapa 50.000 2 kg 50.000 2 kg iya itu sangat ekonomis ya luar biasa manfaatnya nanti kalau misalkan beli ini bisa di online juga bisa di Shopee bisa di Shopee ya langsung ya selain ini apa lagi kita jual ini kaos karena banyak permintaan juga sih wow ini Golden Hope kayak gini berapa harganya 135.000 135.000 iya promo satunya all size atau seperti apa apanya all size atau ukurannya berbeda-beda ukurannya L sama XL sama-sama XL iya ada yang L ada yang XL oke ada yang L ada yang XL tapi harganya sama harganya sama di harga 135.000 yang ada di Bazar Labbar iya banyak variannya nih bisa datang ke sini ini beli online juga boleh bisa boleh bisa juga beli online 135.000 terus apa lagi Bang Kamilin untuk sementara kita bawa ini doang sih sama itu pohon nanti boleh diliput di sana ya iya bisa nanti abis di sini ini punya Bangudin semua bukan ini dari apa namanya panitia juga oke kalau kita terima kasih terima kasih Mbak Indah semoga lanjut untuk stand keduanya kita datangi bersama dengan Om Justin yes Mbak Indah salam kenal salam kenal juga baru pertama kali ya baru pertama kali saya sih sering sih lihat youtube cuman belum pernah main ke kandang oh gitu Bang Justin apa aja sih yang dijual kebetulan memang fokusnya di pupuk sama media ada pupuk untuk aglonema ada pupuk buat arawit juga ada ini juga buat protek luka aglonema oke sama media ini medianya sudah fermentasi juga ya Bang ya sudah fermentasi sudah steril ada 4 macem sih oh gitu saya sempat lihat waktu itu ada video dari Bang Kamil ya Bang Kamil Bang Stam Sudin juga masuk coba Indah doang belum semua jenis aglonemanya bagus-bagus dan super-super menggunakan media ini di harga berapa Bang yang dewasa 50 yang baby 45.000 oh beda-beda ada 4 oh gitu ada yang harga 50.000 dan harga 45.000 seperti ini nah terus kalau misalkan yang untuk aroid kayak gini di harga berapa sih Bang ini pupuk ini pupuk untuk aroid ya untuk anterium alokasi akaladium itu di 125.000 oh gitu jadi kegunaannya hanya khususus pertumbuhan pertumbuhan ya nutrisi lah nutrisi tambahan jadi dicampur air lagi ya Bang langsung ke media ke media dan disiram oke 125 boleh ditunjukin sebentar boleh nah seperti ini nanti untuk para sahabat indah yang pengen beli secara online bisa hubungin nomor telepon yang akan saya cantumkan di bawah sini KIG juga langsung boleh boleh ya Justin Aglonema oke banyak terus selain ini juga ada yang ini yang penamaran sih ini apa itu loh sama cuma ini khusus untuk aglonema khusus untuk aglonema saja ini berapa Bang sama harganya 120 125 125 khusus untuk aglonema sebagai tambahan ya nutrisi tambahan untuk pertumbuhan biasanya pucuk-pucuk tuh cepat berkembang pakai itu termasuk yang supply buat aglonema itu cepat terus gak sih tumbuh-tumbuh biasanya yang dormen itu cepat tumbuh pakai itu menggunakan ini menggunakan itu takarannya gimana nih Bang seujung sendok aja seujung sendok ya per dua minggu sekali oh gitu nanti untuk para sahabat indah yang pengen beli nanti langsung tanya takarannya ya boleh iya oke 125 terus apa lagi Bang ini kan ada ada ini yang tadi ini untuk aglonema dewasa ya jadi saya bagi dua fase fase dewasa dan fase baby karena kebutuhan aglonema itu kecil sama besar itu beda untuk nitrogen, pospor, dan kaliumnya wow makanya kita pisah jadi kita baru tahun juga nih ternyata untuk dewasa dengan anak kan itu berbeda biasanya kalau tanaman kecil itu butuh nitrogen yang lebih besar dibandingkan dewasa dewasa itu pospor, kalium yang lebih besar makanya disini saya atur untuk kedua fase itu untuk harganya sendiri berapa sih kalau ini 85 ribu 85 ribu boleh? boleh seperti ini di harga 85 ribu untuk kegunaan berapa bulan seperti ini dua minggu sekali dua minggu sekali oke terus apa lagi Bang satu lagi ini ini biasanya dipakai buat mencacah jadi sebenarnya fungsinya sama sih seperti antrakol cuman ini lebih cepat keringnya untuk luka-luka biasanya luka habis potong bersihin luka itu cepat ketutup sama ini oh gitu jadi pengganti antrakol tapi lebih nutrisinya lebih tinggi bukan nutrisi proteknya lebih keras lebih cepat lebih cepat kering berapa seperti ini Pak? itu 55 ribu oh harganya lumayan gak terlalu mahal banget ya 55 ribu seperti ini ini bisa digunakan lama ya? iya lama jadi irit lah oke terus apalagi Bang yang dijual disini? itu aja sih ada kaos ada kaos juga kebetulan ini buat Mbak Indah aja terima kasih sekalian promosi aduh Masya Allah kita dikasih kaos juga untuk para sahabat Indah yang pengen beli sama Om Justin seperti biasa akan saya cantumkan untuk nomor telepon di deskripsi dan juga di video siap oke kalau gitu terima kasih Om Justin terima kasih banyak saya lihat saya lihat saya mampir Bang Samsudin udah Bang Amal Mbak Ida belum iya sebentar ya ini kita siapin dulu buat ole-oleh buat ole-oleh main dah tolong diterima ya waduh Masya Allah kenang-kenangan dari Om Justin terima kasih banyak ya Mbak terima kasih banyak Om Justin sukses ya makin lancar terima kasih Mbak pohon-pohon panitia lah jadi dari panitia dijual tanaman hias di sini ini pancarnya digabung jadi satu untuk harganya gimana kalau di sini kalau harga sih masih harga normal ya masih harga normal ya tapi masih bisa neko nah terus kalau misalkan ada yang kepengen di sini ada yang bisa dicantumkan kan nomornya bisa masing-masing nursery juga punya nomornya tergabung dari beberapa nursery di sini ini ada 8 ada 8 nursery 8 nursery oh gitu oke kalau gitu makin sukses dan satu lagi harga paling termurah di sini berapa termurah di sini ada ada suksong 400 ribu ini ada ada yang udah bawa anak tadi kayaknya waduh ini bawa anak tapi gede-gede banget 400 ribu Masya Allah seger banget udah gitu emang udah pilihan apalagi di bawah di acara latber 400 ribu seperti ini keren banget Masya ini 300 ribu Masya ini 300 ribu warnanya merah dong merah dong di harga 300 ribu rupiah mungkin kita gak fokus di sini tanya-tanya harga ya nanti mungkin saya cantumkan saja nomor teleponnya ya betul oke kalau gitu koleksinya juga ada tuh ini acar Maha Dewi ya iya itu dia yang tadi di Lego di Lego ya belum tuh jual ini beda itu yang di lelang di belakang oh cara lelang beda lagi itu dagangan oke kalau gitu semoga laris manis makin sukses dan masih jayang dan di sini ada stand terakhir yang akan kita datangi dari tren tanaman hias bener banget seperti memang sudah tidak asing lagi karena di IG banyak terus di Youtube juga sudah ada iya iya bener kak apa yang dijual di sini hari ini kita bawa ada mulai dari media tanam ada dua jenis oke satu untuk remaja dan dewasa yang satu untuk baby oke jadi beda ya iya kita bedain gitu oke terus kita ada bawa booster ada dua booster ada tren booster dan pesticida yang pastinya semua produk kita organi oke memang sudah terpercaya juga ya kak kalau misalkan untuk media tanam seperti ini di harga berapa sih untuk metan kita harganya 52.500 52.500 isi berapa kilo 2 kilo 2 kilo menurutnya 52.500 tapi sudah terbukti bener banget ini salah satu jenis tanamannya boleh diangkat gak boleh boleh banget diangkat juga boleh dibawa pulang juga boleh nanti di transfer aja seperti ini untuk keindahan dari aglonema dengan menggunakan media tren tanaman hias bener oke terus kalau misalkan yang baby-baby bener apa harganya kita media tanamnya iya betul harganya 50.500 isinya sama 2 kilo oke beda 2.000 ya iya bener 50.500 bener banget ini khusus media tanam yang digunakan untuk baby bener jadi berbeda komposisinya beda terus kalau untuk boosternya sendiri apakah ini kita ada ini booster oke untuk booster seperti ini di harga berapa untuk boosternya di harga 110.000 udah dapet 2 110.000 isi 2 iya isi 2 untuk kegunaannya apa dia yang satu itu ada mikroba yang satunya lagi MPK jadi keduanya bagus banget untuk perakaran tanaman jadi dia perangsang tanaman agar untuk tumbuh tunasnya lebih cepat bukan karena tanaman yang sehat itu dimulai dari akarnya jadi kalau misalnya akarnya udah sehat pasti pertumbuhan gaunnya akan semakin besar warna semakin cerah nah itu dibantu dengan 2 booster ini wow 100 10.000 10.000 rupiah terus boosternya apalagi selain itu kak sama sih kalau yang ini dia isinya yang hijau doang gitu oh gitu kalau ini sudah komplit kalau ini satu uang kalau untuk satu uang harga berapa harganya 55.000 55.000 juga terus kalau yang satunya lagi yang satu lagi namanya tolong gak biopestisida pesticida organik harganya 89.500 89.500 kegunaannya seperti apa pesticida organik pencegah dan pengendali hama kita tahu sendiri aglonema itu sering banget ada hama lonyot putih semut semua kita bisa pakai oke kalau gitu semuanya sudah terupdate ya kak ya benar banget jadi kita kalau misalnya hobi aglo kan pengennya supaya kita happy gitu kan dengan pakai produk organik juga lebih aman benar banget oke terima kasih kak semoga gelarnya semoga lancar ya terima kasih ber oke 2,6 juta rupiah rinjani 8 tahun oke ada lagi 1,5 juta rupiah 4,3,2 rinjani 8 tahun 4,5 juta rupiah kita ketemu juga akhirnya kita datang ya di acara latber apa tuh? latihan bareng latihan bareng eh gila keren banget sumpah disini bukan main bukan main ya gue kira kalau misalkan latihan bersama ini kan perdana nih bang gue kira yang datang tuh sedikit ternyata antusiasnya bener-bener banyak banget ya kayak ini skala lokal tapi rasa nasional rasa nasional apalagi nasionalnya luar biasa lah tanggerang lah tanggerang raya kalau misalkan lihat jenis-jenis agronema yang dikontesin tadi menurut lu gimana? menurut gue keren-keren banget tadi ada 4 kategori iya rumpun bebas juvenil terus udah gitu kocin terus ada tunggal dewasa oke itu semuanya gila keren-keren banget ya iya tapi nominasi terbanyak tuh di juvenil juvenil ya keren-keren banget dan temen-temen kan biasanya kalau yang mau ngikut latberla latbergini kan kayak malu ya aduh gue cuma punya lipstick sama aurora gak apa-apa ngikut aja banyak banget banyak banget bukan jenis tanaman hias yang koleksian aja tapi yang jenis-jenis seromosan murah-murah tuh malah banyak banget ya snow white aja ada ya snow white ada oke terus rencana gimana kalau misalkan kita keliling terus ngeliat agronema-agronema yang cantik-cantik lagi terus nanti kita mungkin bisa ketemu sama para banyak banget tadi yang gue liat disitu orang-orang yang memang menggeluti dunia bisnis agronema tuh yang salah skala besar lah luar biasa luar biasa mulai dari Bapak Greg Pak Gregnya langsung terus ada Pak Hari Pak Haris Dewan petani terbesar di Indonesia yang terkenal dengan rumpunan ya ya yang gak mau diekspos tapi sahabat indah sama tempatnya Bang Samsudin kalau misalkan sering melihat agronema yang rumpun-rumpunan itu semua dari Pak Hari betul 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 terus ada dunia papa terus ada lagi para petinggi-petinggi asa Om Solimin banyak bah semuanya ada berarti kalau kelas rumpun Pak Hari semua ini semua diborong Pak Hari kan ada kelas rumpun udah koleksien-koleksien para penghobi juga ya karena yang kita lihat bukan para pemilik nursery-nya aja nih tapi para penghobi yang memang bawa koleksi pribadinya termasuk Bu Siti Bu Siti Padilah Bu Siti Padilah gue belum ketemu tuh belum ya tadi sudah datang gue lagi nonton lelang tadi Nusantara agronema Nusantara baru laku 40 juta yang beli Raja Flora Bang Nandar keren tapi dari semua kategori lo paling favorit yang apa sih rumpun laku sama siapa gue keren banget lo udah ngeliat gak butterfly tadi keren banget butterfly cakep banget walaupun murah tapi jadi mahal gila jadi nanti rencananya kita mungkin ikutin sampai akhir kali ya gue pengen tau juara rumpunan itu apa perwakilan aja sih juara satunya apa aja ya kan itu kan yang kita tunggu-tunggu kan betul dari 4 kategori tadi minimal juara satunya kita pengen tau siapa terus nanti ada juara ini gak tuh apa tuh grand champion biasanya kan kalau ada grand champion dari juara satu ini nanti diadu lagi nah biasanya jadi kategori yang tadi 4 ini nanti diadu lagi tuh lahirnya juara champion tapi gak tau nih ada gak disini mudah-mudahan ada ya soalnya kalau juara champion bingung juga sih antara rumpun sama jauh penil bingung kan bingung kan kan beda ini beda konsep kan betul betul-betul agak bingung karena jumlah daunnya juga ya bener beda beda apa ya beda lah pokoknya beda nanti kita lihat aja deh juara-juaranya ya nah terus bang ada lagi nih bang informasi sedikit tapi gak tau nih mungkin baru wacana saja apa enggak? kalau ada kontes nasional di belakang tadi kata apa Agus Holik ya betul ketua asa nasional ya sama Bung Santi Bung Santi katanya ya iya tapi gak tau dimana ya gak tau dimana nah mungkin ditungguin aja untuk kontes-kontes yang akan berlangsung di Jakarta sempatnya dan untuk para pecinta aglonema dan para pecinta tanah hias saksi camp untuk kemeriahan hari ini dari asa tanggerang oke enggak yaudah kita ini lagi yuk kita cari-cari lagi ada apa disini betul kita keliling lagi ya keliling lagi oke oke ayo halo halo salam aglonema salam dari asa tanggerang salam latber bersama di kota tanggerang ayo disini kita meramaikan lagi acara dunia peragloan dimana tempatnya kita mesti belajar barang-barang yang perfect yang perawatannya oke-oke dan disini juga banyak orang-orang atau petani-petani khususnya yang bisa belajar barang-barang disini kita masih sharing disini di tempat ini kita banyak pelajaran kita banyak belajar dan banyak tahu orang-orang besar siapa aja nih disini dan petani-petani besarnya siapa aja pusatnya disini lebih tepatnya kita gak usah harus jauh-jauh ke rumah mereka datang satu-satu tapi kita disini pun dapat ilmu yang oke lah semangat aglonema asa tanggerang semangat aglonema semangat aglonema Indonesia kompak terus jaya terus asa tanggerang saya terus aglonema salam aglonema semoga makin dicinta sama masyarakat dan pencinta aglonema semakin banyak di Indonesia ini salam aglonema selamat menikmati 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 saya undur saya undur diri semoga saja informasi ini bisa bermanfaat menginspirasi dan yang pasti memotivasi para sahabat indah untuk selalu mencintai tanaman terutama aglonema waktu saya undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh